B sama, Kak. A sama yang B. Iya, sama. Kira-kira jawabannya A sama B atau yang lain, ya? A sama B, Kak. A sama B, ya? Oh, iya, iya. Benar juga. Soalnya bentuknya kan C sama dengan A plus B, Y. Oke, berarti A-nya 200. Iya, benar. Berarti ini salah-soal, nih. Salah-soal, sih. Kayak gini, ya. Oke, ini C-nya. Berarti kalau S-nya, S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Iya, kalau di C-nya aja S-nya 200, berarti di S jadi min 200 plus B-nya 0,7. Berarti 1 dikurang B harusnya 0,3. Oh, iya. Gak ada jawabannya, ya? Berarti jawabannya ada, sih. A sama B. Iya. Berarti ini anulir, lah. Boleh, boleh dijawab A sama B. Yang ini harusnya gak terlalu susah, karena dia sistemnya cuman membuat fungsi doang, sih. Tinggal ngeliat dari fungsi C-nya aja. Kalau mau di cek eliminasi juga bisa. Dia harus kudu wajib min A plus 1 min B kali Y, ya. Harus wajib kayak gini bentuknya. Oke. Yang baru join, apa namanya? Kalau mau download soalnya ada di chat, ya. Oke, next nomor 2. Ini agar satu barang menjadi barang ekonomi, maka ya harus... Eh, tunggu dulu deh sekalian kali ini, ya. Saya mau jabarin yang nomor 1 dulu. Soalnya ada yang... Bukan ada yang protes, sih. Sebetulnya bagus, sih. Kayak mungkin soalnya terlalu gampang. Jadi kayak... Oh, soalnya terlalu gampang, gitu. Coba kita... Bukan saya persoit, sih. Saya jabarin sedikit lagi. Oke, tadi yang fungsi C. Ini sebetulnya kan materi determinasi pendapatan nasional. Y sama dengan C plus S. C plus S. Fungsi C-nya. Fungsinya tadi terjabar C sama dengan A plus B, Y. Oke. Keterangannya, A-nya itu adalah konsumsi otonom. Berarti bisa disebut jadi CO. Gini juga bisa. Atau saat kondisi C-nya... Eh, sorry. Atau saat terjadi konsumsi, tapi Y-nya sama dengan 0, itu juga disebut sebagai konsumsi otonom. Atau konsumsi minimal. Sama aja. Terus B-nya. B-nya itu disebut juga sebagai MPC, Marginal Profit Sinti to Consum, atau kemiringan kurva konsumsi. Itu bisa didapat dari delta C, dibagi delta Y. Kayak ini. Berarti kalau mau dibentuk fungsinya jadi C, sama dengan... Bentuknya seperti ini. yang sama dengan C sama dengan CO plus MPC kali Y. Ini juga nggak salah. Karena MPC sama dengan B, CO sama dengan A. Oke, gitu. Yang fungsi S, fungsi tabungannya, itu bentuknya tadi S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Keterangannya berarti yang min A-nya, min A-nya itu adalah tabungan otonom. yang 1 min B-nya, 1 min B, bisa kita sebut juga sebagai Marginal Propensity to Saving, atau kemiringan kurva konsumsi, atau bisa didapat dengan rumus delta S, dibagi delta Y. Nah, terus kesimbangannya, break-even income-nya, break-even income-nya itu bisa didapat dengan rumus, sebetulnya ada dua sih. Bisa Y sama dengan C, dengan syarat, S-nya harus sama dengan 0, atau bisa juga dicari dengan rumus break-even income atau Y saat kesimbangan, sama dengan A per MPS. Ini sama aja, nanti ketemu. Tambahannya salah satu lagi, biasanya kalau di determinasi pendapatan nasional, itu dia akan berhubungan dengan angka pengganda, multiplier. Yang angka penggandanya, atau angka multiplier, multiplier, itu nanti dia bisa terjadi di, dia bisa terjadi di 3 sih sebenarnya, untuk angka multiplier investasi, angka multiplier investasi, sama angka multiplier pemerintah, pengeluaran pemerintah. Nanti simbolnya I dan G. Nah, dua-duanya ini rumusnya sama, rumus angka multiplier-nya. Jadi, angka pengganda itu nanti simbolnya, Kak, berarti Kak sama dengan 1 per MPS. Jadi, kalau ditanya berapa besar angka investasi pemerintah, ya berarti rumusnya 1 per MPS. Berapa besar angka pengganda pemerintah, angka investasi swasta 1 per MPS, angka pengganda pengeluaran pemerintah, itu juga 1 per MPS. Nah, hubungannya nanti, ini akan berdampak pada perubahan pendapatan nasional. Berarti nanti kalau ditanya, jika terdapat angka pengganda investasi, maka pendapatan nasional akan bertambah atau berkurang sebanyak, berarti rumusnya menjadi delta Y, sama dengan angka penggandanya, entah itu investasi atau pemerintah, oke, ini saya pisah saja ya, angka pengganda investasi, dikali dengan delta investasi, delta I. Berarti nanti kalau yang pemerintah jadi delta Y, sama dengan K kali G, koverment kali delta G. Nanti ini datanya pada semuanya. Ini biasanya tambahan untuk yang angka pengganda, kayak gitu. Dan yang mereka ini berhubungan ya, muter-muter di sini aja nih rumusnya. Seperti itu. Oke. Tadi yang nomor satu jawabannya kan A sama B, gitu kan ya. Ada satu nomor yang masih dalam satu materi yang sama, itu nomor 9. Coba, kira-kira bisa dijawab nggak? Nomor 9. Pada tingkat pendapatan sebesar 1 juta, konsumsi 1,3, kemudian pendapatan naik 1,250, konsumsinya naik 1,5. Berapa break-even income-nya? Berarti ada yang saya kasih kesempatan buat menghitung-hitung. Yang baru join soalnya kalau belum dapat ada di chat, ya. Di chat. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 diseputar yang tadi saya jabarin aja, yaitu tadi di fungsi konsumsi, fungsi tabungan, BEI, angka pengganda, udah tuh muter-muter di situ aja. Nanti sama sih MPC-nya sama MPS-nya. Jangan lupa MPC sama MPS untuk materi determinasi pendapatan nasional. Karena kadang yang dijabarin MPC, cuman kebayang-bayangnya, waktu belajar mungkin kebayangnya adalah B. Padahal B sama MPC sama aja. Satu min B sama MPS sama aja. Kayak gitu. Pasti ada di soal kok. Jangan khawatir. Oke, makasih kakak. Oke. Coba kita lihat. Ada yang mirip-mirip lagi? Gak ada kayaknya. Oke, kalau kayak gitu saya masuk ke soal nomor 2. Balik lagi ke atas soal nomor 2 nih. Nomor 2. Suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus bagaimana? Bisa dijawab nggak? Barang ekonomi. Kira-kira apa jawabannya? Langka. Langka. Iya bener. Langka. Karena dia kan konsepnya ada barang bebas sama barang ekonomi kan. Kalau barang bebas kan dia jumlahnya tidak terbatas dan tanpa pengorbanan. Sedangkan nanti kalau ketemu barang ekonomi ya konsepnya berarti kebalikan jadi dari barang bebas. Berarti jumlahnya terbatas. Kalau jumlahnya terbatas berarti kita bisa sebut dia langka. Kayak gini. Meskipun kayaknya sekilas tuh option A maybe bisa bener, option C gitu mungkin bisa bener kayak gitu. Tapi kita maunya kalau yang jumlahnya, jumlahnya selama dia cara menterolahnya tuh dengan pengorbanan atau tanpa pengorbanan. Oke bener, nomor dua, delta. Next, nomor tiga. Tindakan pemerintah yang menyebabkan turunnya, menyebabkan nilai mata uang negara tersebut turun terhadap mata uang asing disebut apa? Evaluasi, devaluasi, inflasi, apresiasi, atau depresiasi. Nggak mungkin jawabannya inflasi kan? Karena kalian pasti tahu kalau inflasi tuh harga naik secara umum. Jadi jawabannya A, B, D, atau E. Kira-kira apa ya jawabannya? Preva, deva, apres, atau depres? Ini kebalikan-kebalikannya sih sebenarnya. Revaluasi kebalikan dari devaluasi. Apresiasi kebalikan dari depresiasi. Devaluasi bukan, Kak. Devaluasi. Iya bener, devaluasi. Karena di soalnya dia mintanya dari tindakan pemerintah. Sebetulnya reva, deva, sama apre, depre. Pengertiannya sama. Cuma, cuman kalau revaluasi sama devaluasi. Ini kebalikannya ya. Revaluasi sama devaluasi. Itu dia disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Atau pemerintah yang melaksanakannya. Yang membuatnya. Yang revaluasi berarti ini jadinya kebalikannya ya. Naiknya. Kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata wang sing. Kalau yang devaluasi berarti turunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata wang sing. Nah, untuk yang apresiasi sama depresiasi. Sama sih sebenarnya. Apresiasi sama depresiasi. Ini kebalikannya. Berkebalikan. Bedanya ini mekanisme pasar atau terjadi dengan sendirinya. Nah, untuk yang apresiasi sama depresiasi. Biasanya dia tidak tertulis karena terjadi dengan sendirinya. Atau karena mekanisme pasar, enggak. Jadi ya kalimatnya cuma murni. Kayak kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata wang sing. Yaudah berarti itu apresiasi. Depresiasi berarti turunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata wang sing. Kayak gitu. Jadi kadang enggak disebutin mekanisme pasarnya. Tapi kalau yang revalu sama deva, pasti harus ada pemerintahnya. Oke. Tiga B. Oh iya, deva itu berarti nilai mata uang dalam negerinya melemah ya. Kalau revalu berarti naik. Berarti kayak misalkan 1 dolar. 1 dolar 10 ribu rupiah itu berubah jadi 1 dolar jadi 12 ribu rupiah. Kalau kayak gini berarti ini devaluasi. Nilai mata uang rupiahnya melemah. Tapi angkanya savana kan naik kayak gini. Tapi ini kan melemah. Berarti kalau posisinya kayak gini, berarti yang diuntungkan adalah kegiatan ekspor. Dibanding kegiatan impor. Karena kalau impor kan barang jadi mahal. Kalau ekspor kelihatan menguntungkan. Karena kita dapat tambahan nominalnya. Oke. Next, nomor 4. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan bergeser kurva permintaan. Kecuali yang mana. Ini salah satu soal yang selalu muncul di UTBK. Kita yang gak pernah absen. Mekanisme pasat bergerak bergeser. Kita yang gak pernah absen. Yang bikin kurva permintaan bergeser. Kecuali yang mana. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau mencoba menjawab. Ini sebetulnya pelajaran kelas 10. Harga input bukan, Kak. Kenapa kira-kira jawabannya harga input? Karena kalau harga input itu dia lebih ke bergerak gak sih, Kak? Bukan bergeser. Jawabannya benar sih, harga input. Tapi alasannya salah. Jadi gimana dong kalau kayak gitu? Jadi jawaban kamu bisa dibilang keberuntungan sih. Benar-benar jawabannya harga input. Tapi ini nih yang salah satu saya gak suka. Kenapa kalau jawaban kalian benar terus gak tanya alasannya tuh pasti takutnya jadi kayak gini. Alasannya harusnya harga input itu bukan mempengaruhi permintaan, tapi mempengaruhi penawaan. Selamat menikmati.